Karena representasi, kalau bicara teknisnya Pak, representasi bilangan bulat atau integer itu hanya 8 bit di dalam Android, sementara kalau karakter itu 16 bit, jadi kombina, ya 16 bit berarti sekitar 4096 jenis karakter, jadi itu lebih susah menyaringnya gitu Pak. Jadi itu sebenarnya yang saudara ekstrak itu, ini kan dari HP-nya, ada di sana kamu temukan SIM cardnya nggak? Oh iya, lupa menjelaskan yang mulia. Jadi apa yang saya terima adalah murni HP ini yang mulia, tablet T55 merek Mito, dan di dalamnya itu SIM cardnya tidak ada. Jadi dia tidak ada, yang saya terima tidak ada SIM card. Mekanismenya yang mulia, SMS, terutama SMS dan panggilan itu disimpan secara otomatis oleh aplikasi Android, itu kedua tempat, yang pertama ke SIM card kita, subscriber identity module untuk nomor kita yang mulia, terus yang kedua di internal memory. Nah, jadi meskipun tidak ada SIM card tersebut, saya bisa mengekstrak dari internal memory. Ini hasilnya. Jadi berarti kalau ada data-data itu, ada di SIM card, ada juga di HP-nya ini sendiri. Iya, otomatis tersimpan di dua tempat. Semua HP seperti itu? Iya, kalau dia Android, iOS, iPhone, dua-dua. Nah, di sini juga ada kecuali terdumukannya. Iya. Pertanyaannya, saya lakukan, supaya jelas secara umum dulu. Tadi saudara katakan bahwa ini kan sudah didelete. Pengertian kami secara aman, ya sudah berarti tidak ada lagi di data itu. Ternyata saudara katakan masih ada di dalam internal datanya. Kapan bisa terhapus-habis dari sini? Semuanya. Kalau terhapus jika semua struktur file itu dirubah. Struktur file itu biasanya dirubah dengan cara formatting. Jadi semua kalau misalnya nilai memorinya itu satu, semua dinilai nol kan. Semua memori yang ada di dalam HP itu dibuat, dikonversi menjadi nol. Jadi siap untuk menerima data baru gitu, Pak. Oh, itu metodologinya begitu ya. Baik. Kalau gitu kita cukup mengenai soal metodenya. Kita sudah bisa memahami. Kita melangsung saja kepada hasil. Ya kan? Saudara temukan. Bisa nggak sebelum saudara jelaskan ini supaya gampang, di sini ada saya lihat itu kata-kata UTC ya, atau UTC. Bisa saudara jelaskan itu apa? Ya, UTC plus zero gitu Pak ya. Lengkapnya UTC plus zero. UTC itu adalah referensi waktu global, universal time coordinated plus zero. Artinya hardware yang digunakan belum melakukan penyesuaian terhadap waktu lokal. Jadi kalau kita konversi itu harus ditambah dengan waktu lokal kita. Cirebon ya ditambah tujuh. Apa bedanya dengan GMT? Sama saja Pak, tapi kalau UTC itu lebih umum digunakan di dunia komputer. Oh, UTC umum digunakan di dunia komputer. Tapi krisinya sama. Sama. Nah, coba jelaskan dulu. GMT atau UTC itu tadi kan saudara katakan bahwa ada waktu, di sini kan disebutkan salah satu waktu tertentu ya. Dengan menggunakan UTC plus zero. Kalau dikatakan UTC plus zero, artinya masih waktu yang sebelum disesuaikan dengan waktu lokal. Maksudnya Indonesia. Ini timsinya pusatnya di mana nih? UTCnya itu. Di, kalau tidak salah di Inggris. Inggris. Jadi Inggris pakai menggunakan zero. Jadi zero. Zero ya. Baru kemudian kalau kita di Indonesia, perbedaan waktu antara Indonesia dengan Inggris itu adalah tujuh. 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 Lebih cepat. Setiap negara berbeda-beda tentunya. Berbeda-beda. Ya, setiap berbeda. Jadi kalau ini, disebutkan di sini angkanya, umpamanya 15, 20 umpamanya, gitu. Maka itu artinya harus ditambahkan tujuh. Kalau berbicara tentang waktu Indonesia. Iya Pak. Iya kan? Jadi kalau mempunyai 15, 15, maka berarti menjadi 22, 15. Begitu pengertiannya ya? Iya Pak. Itu isinya ya? Sama dengan GMT. Iya. Karena kami lihat di sini UTC. Oke. Kalau begitu, coba saudara jelaskan ya. Ini saya, HP ini yang diperiksa ini dengan nomor berapa? Serinya atau IMEI-nya? Iya. IMEI-nya itu, jadi dia setelah kita ekstraksi dia mereknya Mito T55, IMEI-nya terlalu kecil Pak. Merknya Mito T55, revision-nya, mungkin itu identitas manutacernya, NRD90M. Terus, aplikasi yang digunakan adalah Android versi 442 KitKat, serial number, bla bla bla. Terus, IMEI-nya, device evidence number 68 sekian-sekian, IMEI-nya 3575910, 7471526. Jadi itu menandakan pengenal unik dari hardware tersebut. Itu-itu, IMEI-nya itu pengenal unik-unik ya ya? Iya. Nah, sekarang sebelum ke Pak Arismon, saya mau tanya Widi dulu. Widi, waktu ini kamu gunakan, nomor telepon kamu itu nomor berapa? Widi lupa, Pak. Kamu lupa? Nomor pun sendiri kamu lupa? Lupa. Lupa, oke. Saudara ahli, coba jelaskan selanjutnya. Apa yang saudara temukan dalam hal ini? Setelah kita ekstraksi berdasarkan ekstraksi file system, maka semua lebih terbuka. Kita punya otoritas untuk mengeksplorasi semua data yang kita ekstrak, baik data-data yang terhapus ataupun data-data yang tidak, terutama data-data aplikasi yang lain. Tapi fokus saya adalah karena keterbatasan waktu lima hari ini, saya memfokuskan untuk di dua database tersebut, yaitu database SMS MMS dan database call log. Nah, apa yang saya temukan di database call log itu, setelah saya recover dari sampah digital atau binary garbage, maka ada, nah karena keterbatasan waktu tadi itu, jadi saya mengeksplorasi sebelum dan sesudah tanggal 27 saya saja, Pak. Karena keterbatasan komputasi laptop saya. Terus di situ ditemukan sekitar tanggal 27 Agustus, ya, itu ada, ada telepon masuk empat kali, 27 Agustus 2016, yaitu 15.10.51 UTC plus 0, 15.12.38 UTC plus 0, 15.12.18 UTC plus 0, 17.13.18 UTC plus 0, itu belum disesuaikan dengan waktu lokal, ditambah 7. Nah, itu dari telepon yang sama, ya, plus 62-896-4011-098, yaitu nomor almarhum Vina yang sudah kita identifikasi hari Jumat yang lalu, dari hasil ekstraksi polda jabar tentang atas HP almarhum Vina, merek, apa, apa, Samsung Galaxy G313Hz, gitu, Pak. Baik, saya mau fokus dulu ke, di dalam, ada dua data ini, ya, karena ada dua yang data yang kamu, yang ahli sampaikan di sini, satu yang call, hanya telepon saja, kemudian ada yang SMS. Kita bicara yang call dulu. Call itu terlihat di data yang saudara berikan itu di nomor 7. Urutan nomor 7. Oke. Ya, Pak. Oke. Di dalam nomor, di nomor 7 ini, ada telepon masuk, ya, atau keluar. Incoming. Incoming masuk kepada teleponnya. Yang ada di sini. Di sini. Ya. Yang ada di situ. Ya. Itu artinya berarti miliknya WIDI. Ya. Nomor berapa itu? Nomornya nanti terlihat di tabel messagesnya, Pak. Ya, bisa, di hajar kedua. Bisa saya tunjukkan. Bisa saya tunjukkan nanti, di tabel messagesnya itu, nomor HP WIDI adalah, plus 62, 8986, 934, 096. 96. Itu yang WIDI. Ya, yang saya ekstrak dari tablet Mito ini, Pak. Yang Vina? Yang Vina, yang sudah diekstrak oleh Kolda Jabar, kita baca, adalah plus 62, 896, 4011, 098. Oke. Jadi confirm ya, semua ya? Ya. Jadi confirm. Dari Vina ke WIDI sudah confirm. Confirm-nya adalah, di nomor 7 kita lihat, pada jam 15.10, ya, 51, jadi jam 15.10 menit, tambah 7 jam, itu saja, berarti, ada telepon, ada telepon masuk, ke teleponnya Vina. Ya. Ya kan? Begitu ya? Yaitu jam, tadi itu. Terbalik, Pak. Ini di HP UIDI, maka dari Vina ke WIDI. Ya, maka saya bilang, dari Vina ke WIDI, ada telepon masuk, 15.10, 10 menit, 51 detik. Ya kan? UTC plus 0. Iya, UTC plus 0 kan? Masuk di sini. Benar ya? Ya. Kita berangkat yang nomor 8, urutan nomor 8. Ada telepon dari Vina, Vina. Masuk kepada WIDI, pada jam 15, 12, 38, artinya, itu adalah jam 20, 22, 12, 12, 38 detik. 22 ya? Jam 22. Oke. Urutan ketiga, ada call lagi, ada telepon masuk, dari Vina, ke WIDI, pada jam 15, 12, 18, 18. Jadi ada tiga di sini call, yang masuk ya. Telepon masuk, dari Vina, ke WIDI, pada jam ini. Jadi kita di sini, yang terakhir itu adalah, yang ada adalah, jam 22, kalau Indonesia, jam 22, lewat 12. ada lagi Pak, baris ke 10, pukul 17, 13, 18, UTC plus zero. 24. Urutan 10? 17, yang nomor 10, 17, 13, 18, UTC plus zero. Itu yang keempat. Itu yang keempat. Oke. Dari keterangan kemarin itu, kita lihat itu sudah mulai, pembicaraan antara, HPnya, HPnya Vina, HPnya Vina, ke WIDI, dipakai, pakai HPnya Vina. Kan begitu, oleh polisi. Oke. Jadi kalau, supaya tahu ini, teman arahnya, bahwa, di sini, percakapan, yang call masuk, adalah tahun 17. Oleh dikumpulasi, dari keterangan saksi dulu itu, bahwa ini, pembicaraan ini adalah, yang digunakan oleh pihak penyidik, pada sore hari, matang jam 20, berarti 24, jam 2, setelah kejadian. Tapi yang terlihat di sini, sebelum dari polisi, adalah jam 15.12 ini, artinya jam 22.12. Sedangkan dalam peristiwa, yang dituduhkan dalam perkara ini, adalah jam 21, sudah terjadi, peristiwa pemukulan, dan pembunuhan. 21. Sementara di sini, masih terlihat, jam 22.12, Vina masih call, kepada Widi. Ya. Artinya dia masih hidup. Ya. Satu. Oke. Sekarang saya, ini tadi call. Hello. 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 Hello.